Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi video tentang Windows 8, sebuah operating system yang dirilis Microsoft di tahun 2012. Dimana pada versi ini, Microsoft benar-benar merombak keseluruhan tampilannya demi mengoptimalkannya untuk layar sentuh ataupun tablet. Bahkan Microsoft dengan berani menghilangkan tombol start yang sudah 17 tahun berada di bagian kiri bawah layar interface Windows. Perombakan ini ternyata berdampak besar pada popularitasnya yang menyebabkan kurang begitu laku di pasaran. Sehingga sistem operasi ini benar-benar kalah telak dari pendahulunya yaitu Windows XP dan Windows 7. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Seperti biasa, kita mulai dari proses instalasi Windows. Dan ini adalah tampilan User Interface Windows 8. Di bagian konfigurasi sini, kita biarkan saja settingan secara defaultnya. Kemudian kita klik Next dan klik Install Now. Selanjutnya, kita masukkan product key-nya dan klik Next. Kemudian kita klik di Accept Agreement-nya dan klik Next. Kemudian di bagian sini, kita klik yang Custom Install. Kemudian kita klik di bagian Drive Option. Klik New. Kita membuat partisi-nya dan klik Apply. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik di bagian Format untuk memformat harddisk yang akan kita gunakan untuk menginstall Windows 8. Klik di sini. Klik OK. Dan klik Next. Dan Windows 8 akan memulai proses instalasi di laptop kita. Dan sekarang di bagian Personalize. Di sini kita masukkan nama PC Name atau komputer kita. Contohnya ABC. Kemudian klik Next. Selanjutnya, kita pilih yang Use Express Setting. Kita klik di sini. Kemudian di sini kita pilih yang Send In Without Microsoft Account. Selanjutnya, kita klik Local Account. Dan di sini kita masukkan nama username kita. Misalkan ABC1. Seperti ini. Kemudian juga teman-teman masukkan password-nya. Dan klik Finish. Dan di bagian sini muncul interaction Move Your Mouse Into Any Corner. Ini untuk memanggil menu Start yang ada di Windows 8. Karena seperti yang kita tahu, di Windows versi 8, Microsoft menghilangkan tombol Start button-nya. Dan ini adalah tampilan awal Windows 8 yang baru kita install tadi. Di sini bisa kita lihat, tampilannya terlihat sudah sangat berbeda dengan Windows-Windows versi sebelumnya. Di sini Windows 8 menggunakan tampilan interface Metro kotak-kotak yang dioptimalkan untuk layar sentuh. Dan jika kita lihat di sini. Kita klik di bagian desktop. Di sini Microsoft menghilangkan icon atau tombol Start yang sudah lama menjadi ciri khas di semua operating system Windows sebelumnya. Kemudian selanjutnya, kita akan melakukan review singkat di operating system Metro ini. Kita aktifkan icon desktop-nya. Klik kanan di sini. Kemudian klik Personalize. Klik di Change Desktop Icon. Klik Computer. User File. Dan Recycabin juga Control Panel. Kemudian klik Apply. Klik OK. Kita Close. Dan ini adalah icon-icon desktop Windows 8 yang sudah kita aktifkan tadi. Kemudian langsung saja kita cek di sistem properties-nya. Klik kanan di komputer. Kemudian klik Properties. Dan ini adalah basic informasi komputer saya yang sudah saya install menggunakan Windows 8. Saya menggunakan prosesor Core i3 dan dengan menggunakan memori 8GB. Selanjutnya, kita lihat di bagian Windows Start-nya. Jika kita lihat di sini, di bagian taskbar bawah, di sini Microsoft menghilangkan icon Start yang sudah ada sejak lama di Windows-Windows versi sebelumnya. Untuk memanggil fungsi tombol Start tersebut, teman-teman bisa menekan tombol Start yang ada di keyboard seperti ini. Dan akan memanggil fungsi dari Start button yang ada di Windows 8. Atau teman-teman bisa mengarahkan kursor ke pojok kanan atas seperti ini. Dan di sini akan muncul tool-tool yang bisa kita gunakan. Di sini ada Search, Share, dan Start. Jadi, misalkan teman-teman ingin memanggil Start, teman-teman harus mengarahkan kursor ke pojok kanan atas. Dan tool Start-nya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik. Dan akan membawa kita ke halaman Start button yang ada di Windows 8. Kemudian selanjutnya kita lihat di bagian Control Panel-nya. Double-klik di sini. Dan ini adalah Control Panel yang ada di Windows 8. Di bagian View-nya, teman-teman bisa mengelompokkannya by kategori. Kemudian di sini juga ada Large Icon. Dan di sini juga ada Small Icon. Dan ini adalah menu-menu shortcut yang ada di Windows 8. Yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi settingan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya kita klik di bagian Explorer-nya. Jika kita lihat, tampilan Windows Explorer-nya kurang lebih sama dengan menu Windows Explorer yang ada di Windows 7. Selanjutnya kita cek penggunaan harddisk-nya. Kita di komputer. Kemudian di disk C, kita klik kanan. Dan kita klik Properties. Dan di sini ditampilkan penggunaan disk space yang diperlukan untuk Windows 8. Di sini usage space-nya sekitar 12,4 GB. Jadi jika teman-teman ingin mencoba Windows 8, pastikan memiliki harddisk lebih dari 12,4 GB. Selanjutnya kita lihat di bagian Desktop Personalize-nya. Klik kanan di Desktop, kemudian klik Personalize. Di bagian sini, teman-teman bisa memilih dan menggunakan tema-tema juga desktop background yang disediakan oleh Windows 8. Contohnya saya klik di bagian Desktop Background. Kemudian Desktop Background-nya saya ganti yang ini. Dan klik Save. Klik Close. Dan ini adalah tampilan desktop background saya saat ini. Akhir kata, sekian saja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik Like, Comment, dan Subscribe. Tetap stay tune di channel IT Ranger. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.